Banyak orang yang enggan berinvestasi saham karena khawatir prinsipnya ini bertentangan dengan prinsip agama. Padahal faktanya ini ada saham-saham yang terdaftar sebagai saham syariah. Dengan kata lain ini produk investasi yang ternyata sudah didesain sesuai dengan prinsip-prinsip keagaman atau syariah. Dan ditambah lagi pilihan-pilihan saham yang merupakan saham syariah ini pun gak sedikit ternyata jumlahnya. Lantas seperti apa saham syariah ini akan kita bahas bersama dalam ragam indeks saham syariah. Pertama sebagai gambaran kita kenali dulu atau kita lihat dulu kinerja dan juga gambaran dari indeks atau bursa-bursa saham syariah yang ada di Indonesia saat ini. Kita ke slide yang pertama kita lihat ya dan berikut ini adalah bursa saham-saham syariah yang ada di Indonesia saat ini. Di mana yang pertama ini ada indeks syariah Indonesia atau isi yang diluncurkan pada tahun 2011 lalu yang merupakan indeks komposit saham syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia. Dan isi ini merupakan indikator atau gambaran dari kinerja pasar saham syariah di Indonesia. Sekarang kita lihat kinerjanya secara singkat saja secara year to date atau sepanjang tahun 2019. Isi mengalami pertumbuhan yang lumayan signifikan yaitu bertumbuh 3,54 persen sepanjang tahun 2019. Dan kalau kita lihat angka ini lebih tinggi dari indeks harga saham gabungan kita yang di kisaran 2,16 persen pertumbuhannya secara year to date. Jadi bisa kita bilang pertumbuhan pasar modal syariah secara keseluruhannya di Indonesia ini cukup baik. Nah kemudian ada juga indeks yang kedua yaitu Jakarta Islamic Index atau JII atau indeks saham syariah ini pertama kali diluncurkan di tahun 2000 lalu. Dan yang konstituen dari JII ini hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di bursa efek Indonesia. Dan sama seperti isi tadi review saham syariah yang menjadi konstituen JII ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam seahun yaitu Mei dan juga November atau penilaian yang begitu ya. Dan ini mengikuti jadwal review oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan juga BI, Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat dari kinerja dari 30 saham terliquid di bursa saham syariah ini juga berkinerja positif sepanjang tahun 2019 ini dengan kenaikan atau pertumbuhan 1,54 persen secara year to date. Lalu selanjutnya ada juga Jakarta Islamic Index 70 di mana indeks ini adalah indeks saham syariah yang diluncurkan bursa efek Indonesia pada tahun 2018 lalu. Di mana konstituen dari JII 70 ini hanya terdiri dari 70 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di bursa efek Indonesia. Dan sama seperti isi review saham syariah yang menjadi konstituen JII ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu Mei dan November oleh BI dan juga OJK. Dan di mana begitu ya bursa efek Indonesia ini menentukan dan melakukan seleksi saham syariah mana saja yang patut masuk ke Jakarta Islamic Index 70. Lalu bagaimana dengan kinerjanya ini sama dengan 2 bursa syariah sebelumnya ini juga mencatatkan kinerja yang positif yaitu 4,3 persen secara year to date atau sepanjang tahun 2019. Dan kalau kita lihat angka ini 4,3 ini 2 kali lipat dibandingkan kinerja IHSG kita sepanjang tahun 2019 lalu. Lalu bagaimana sebenarnya kriteria-kriteria saham itu perbedaan dari emiten yang masuk ke dalam kategori syariah dibandingkan yang konvensional gitu ya. Secara emiten yang terdaftar di bursa kita ini sudah mencapai 650 emiten atau perusahaan per 2019. Kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ya menurut bursa efek Indonesia atau BI ini adalah beberapa kriteria-kriteria dari saham yang tergolong atau dikategorikan sebagai saham syariah. Kita lihat yang pertama ini ada beberapa kriteria di sini yang sudah kami paparkan untuk Anda. Ini adalah efek dari saham itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dan prinsip-prinsip syariah yang dimaksud di sini ini telah disepakati oleh OJK, Autoritas Jasa Kewan bersama MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dimana dari kesepakatan tersebut lahirlah keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor 208 tahun 2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dan berikut ini adalah kriterianya begitu ya yang menurut kesepakatan tersebut. Yang pertama emiten dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah seperti yang namanya perjudian atau permainan begitu yang tergolong judi atau perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Atau dengan kata lain ini bisa kita bilang juga perdagangan palsu yang sebenarnya tidak ada atau dibuat-buat begitu ya. Dan kriteria ketiga ini segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh emiten tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dimaksud apakah dalam kegiatan produksi dan distribusi perusahaan ada barang yang haram zatnya maupun sifatnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kriteria ini semuanya harus halal begitu. Dan dilarang juga jasa keuangan selanjutnya dilarang juga jasa keuangan ribawi seperti bank dan lembaga pembiayaan konvensional atau jual beli resiko seperti asuransi konvensional atau melakukan transaksi yang menggandung unsur swap. Dan selanjutnya perusahaan atau emiten tersebut juga wajib memenuhi yang namanya standar rasio keuangan yang sudah ditentukan oleh OJK dan MUI tadi. Yang pertama ini seperti rasio antara total utang yang memiliki bunga dibandingkan dengan total aset ini tidak boleh lebih dari 45%. Dan perbandingan antara total pendapatan bunga plus pendapatan tak halal dibandingkan dengan total pemasukan ini tidak boleh lebih dari 10%. Jadi seperti apa ini rasio keuangan ini lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kami yang telah hadir di studio. Tapi mungkin pemirsa di rumah ini pasti bertanya-tanya juga apa sih keuntungannya atau kelebihannya dari saham-saham syariah ini dibandingkan saham-saham pada umumnya atau konvensional. Kita bahas bersama di slide berikutnya. Ya yang namanya berinvestasi ini pasti ada keunggulan atau cuan yang bakal diterima begitu ya dan disini ada beberapa keunggulan yang bakal dinikmati dengan berinvestasi saham syariah yang kami paparkan disini. Pertama Anda bisa melakukan investasi yang sesuai dengan ajaran agama. Seperti yang dijelaskan di tadi saham-saham yang tercatat sebagai saham syariah ini telah dijamin kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi pemirsa di rumah ini gak usah ragu-ragu lagi buat berinvestasi saham karena sudah dijamin kehalalannya. Dan keunggulan yang kedua ini rupanya ada beberapa saham LQ45 yang dikategorikan sebagai saham-saham syariah. Ini berarti saham-saham tersebut termasuk liquid alias aktif diperdagangkan dan cenderung lebih aman untuk Anda di rumah yang mungkin pemula atau baru-baru mau coba berinvestasi saham. Dan kemudian ternyata gak cuman liquid saja ada juga saham-saham syariah ini yang dikategorikan atau termasuk dalam saham dengan kapitalisasi pasar yang besar di Bursa Efek Indonesia atau ini tergolong blue chip atau the first liner yang menggerakkan indeks harga saham gabungan atau IHSG kita. Dimana saham-saham ini dikenal sebagai saham-saham yang minim resiko karena penurunan harganya ini biasanya cenderung lebih stabil. Atau di bahasa lain begitu ya bisa kita bilang bahwa lebih aman dan juga lebih minim resiko.